Salah satu agenda sidang paripunna ke-19 tahun sidang 2021-2022 adalah pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang inisiatif DPR terkait pemekaran wilayah Papua. Ini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah RU ini usul inisiatif Komisi 2 DPR RI yaitu 1. Rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan 2. Rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah 3. Rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunuan Tengah dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI. 7. Juru bicara fraksi Partai Demokrat, Debbie Kurniawan menyampaikan beberapa catatan terkait rencana pemekaran wilayah Papua. Salah satunya adalah pertimbangan proses evaluasi atas implementasi Undang-Undang No. 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang belum terlaksana selama satu tahun. Debbie mengingatkan rencana pemekaran harus dipikirkan secara matang, mengingat Papua masih sering mengalami konflik. Debbie menegaskan pemekaran wilayah harus bertujuan mensejahterakan masyarakat. Fraksi Partai Demokrat meminta agar lebih mendengarkan aspirasi rakyat Papua secara lebih mendalam tentang pemekaran wilayah karena akan berdampak pada kondisi sosial, adat, dan budaya masyarakat setempat. Dari Senayan, Jakarta, Amita dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan.